Hasil lengkap, pertandingan babak 16 besar, Ekspora Indonesia International Challenge. Hari Kamis, 31 Agustus 2023. Di babak 16 besar, sektor Tunggal Putra, Ihsan Leonardo Emanuel Rumbai, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Malaysia, Ko Jinghong, dengan skor 23-21 dan 21-9. Krishna Adinugraha, berhasil menang atas pemain Malaysia, Ong Kenyon, dengan 3 game, 21-11, 17-21, dan 21-18. Tegar Sulistio, berhasil mengalahkan pemain India, Pranay Kata, dengan skor 21-16 dan 21-18. Awi Farhan, berhasil melaju ke babak perempat final, setelah lawannya, Chua Kim Seng, memutuskan untuk wall cover. Dan Tommy Sugiarto, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Johannes Saud Marcellino, dengan skor 22-20 dan 21-17. Di babak 16 besar, sektor Ganda Putra, Raimon Indra, Daniel Edgar Marvino, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Werapat Pak Jarum, Tanupat Firiyangkura, dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-15. Sabar Karyaman Guttama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Junaidi Arief, Roy Kingyap, dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-15. Teges Satriaji Chahyo Hutomo, Christopher David Wijaya, harus kalah dari Ganda Putra Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal, dengan skor 18-21, dan 17-21. Hardianto, Ade Yusuf Santoso, harus kalah dari unggulan ketiga asal Malaysia, Bechun Meng, Goh Bonze, dengan skor 18-21, dan 20-22. Beri Ang Riawan, Rian Agung Saputro, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Kenas Adi Haryanto, Rian Swastedian, dengan dua game, 21-18, dan 21-12. Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo Rindo, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Fichaya Pong Kanjana Kerewong, Narueset Laodervong, dengan skor 17-21, 21-12, dan 22-20. Reynard Danriano, Muhammad Alfian Firsada Ternawan, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Goh Saotang, Eng Ji Hao, dengan skor 21-18, dan 21-16. Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, harus kalah dari unggulan kedua asal Malaysia, Bon Sin Yuan, Wong Tienci, dengan skor 21-16, dan 21-11. Di babak 16 besar, sektor Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil lolos ke perempat final, usai menang atas pemain India, Ananya Agrawal, dengan skor 21-10, dan 21-12. Aisyah Sativa Fatetani, juga berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan unggulan ketujuh asal Bulgaria, Kaloyanan Albantova, dengan skor 21-9, 18-21. dan 21-14. Tasha Farah Nailah, berhasil mengalahkan juara Asia Junior, Mutiara Ayupus Pitasari, dengan stride game, 21-13, dan 21-7. Kaila Legiana Agata, berhasil lolos ke babak perempat final, usai mengalahkan pemain India, Mansi Singh, dengan stride game, 21-18, dan 21-18. Ruzana, juga berhasil lolos ke babak perempat final, usai mengalahkan pemain senior asal Indonesia, Yulia Yosefin Susanto, dengan dua game langsung, 21-14, dan 21-15. Dan Gabriela Melani Moninka, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Saloni Samir Bay Mehta, dengan rubber game, 21-15, 13-21, dan 21-11. Di babak 16 besar, sektor ganda putri, Sofi Al Musira Asharunisa, Siti Sara Azahra, harus kalah dari wakil Thailand, Ornika Jongsata Ponparn, Napa Samar, dengan skor, 19-21, dan 8-21. Jessita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Gopay Kei, Valerisio, dengan pertarungan tiga game, 24-26, 21-17, dan 21-19. Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, berhasil mengalahkan wakil India, Sri Sais Raffia Lakkam Raju, Anaga Arafindapai, dengan skor, 21-10, 22-24, dan 21-11. Brigitta Marcellia Rumambi, Merisa Sindisah Putri, berhasil menang atas wakil Filipina, Aira Mayen Nicole Albo, Ramos Susmita Angelique, dengan skor, 10-21, 21-13, dan 21-14. Rydia Aulia Fatasha, Kelly Larissa, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Arlia Nabila Tesa Munggaran, Agnia Sri Rahayu, dengan pertarungan tiga game, 21-12, 13-21, dan 21-19. Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Anisanaya Kamila, Azharaditya Ramadhani, dengan strike game, 21-12, dan 21-9. Ferel Yustin Mulya, Priscila Venus El Sadai, berhasil menang atas wakil Australia, Kai Chen Teoh, Kai Ki Bernisteo, dengan skor, 21-11, dan 21-16. Rafli Ramanda, Indah Chahyasari Jamil, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Thailand, Raca Paul Makassasiton Chasini Korepap, dengan pertarungan tiga game, 21-19, 13-21, dan 21-19. Marwan Faza, Jessica Maya Risma Wardani, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Lo Bingkun, Cheng Su Yin, dengan dua game, 21-19, dan 23-21. Dan Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, Marshila Giska Islami, juga berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Ang Chen Wai, Lee Ziking, dengan dua game, 21-18, dan 21-15. Terima kasih.